5 Ahli Sedekah Yang Tidak Diterima Pahalanya Sudah banyak harta yang Allah titipkan, terkadang kita lupa dan sombong kalau harta yang titipkan berasal dari Allah. Bersedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak yang bersedekah, akan tidak mendapatkan pahala mengapa hal itu bisa terjadi. 1. Mencari pujian dari orang lain Terkadang manusia bersedekah dengan rasa pamri agar terlihat baik mata manusia lainnya. Akan tetapi jika kita berbuat pamri saat bersedekah maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Sabda Rasulullah, berikutnya yang diadili, adalah orang yang diberi kelapangan reseki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Akan tetapi jika kita berbuat pamri saat bersedekah maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Sabda Rasulullah, berikutnya yang diadili, adalah orang yang diberi kelapangan reseki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki seringkali kita lupakan. Setelah olah limpahkanlah rezeki yang luas, terkadang manusia lupa untuk bersedekah, padahal di dalamnya terdapat hak orang-orang yang kurang mampu. Jika kita menunda bersedekah, maka bisa jadi olah menunda rezeki kita, dan ambil sejenak nikmat sehat dari diri kita. 3. Tidak sedekah dari orang terdekat lebih dahulu. Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari siapa yang berhak diberi sedekah. Karena sedekah paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dahulu, kemudian saudara, barulah anak yatim piatu, orang miskin di sekitar kita, musafir, dan lain sebagainya. 4. Perhitungan dalam bersedekah. Jika kita membeli kebutuhan sehari-hari pasti kita akan memikirkan untuk menyesuaikan belanjaan kita dengan uang kita miliki. Begitu pula dengan bersedekah, sebaik tidak berlebih-lebihan namun juga tidak kikir. Bersedekahlah semampumu, apabila kita kikir bisa jadi olah kikir juga terdapat kita. 5. Mengungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah yaitu mengungkit kebaikannya dalam bersedekah. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah adalah tindakan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah lima ahli sedekah yang kehilangan pahala dari bersedekahnya. Selamat menikmati.